Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topi kali ini saya akan membahas bagaimana supaya anda tetap selalu percaya diri. Baik, banyak subscriber, follower bertanya, Pak, bagaimana bagi tips dong supaya saya orang yang minder, saya orang yang penakut ini supaya bisa menjadi percaya diri. Saya di sini punya pengalaman pribadi yang bisa memberikan anda satu penguatan dan peneguhan. Saya adalah orang yang dulunya sama sekali tidak percaya diri. Saya dulu orang yang minder, saya dulu orang yang tidak bisa bicara, Saya ini orang yang pemalu, saya ini adalah orang yang sama sekali boleh dikatakan nyaris, tidak punya kepercayaan diri sedikitpun. Prestasi di sekolah juga tidak ada, prestasi di dunia olahraga dulu juga tidak punya. Tetapi akhirnya mengapa saya bisa mengubah stigma itu semua, dan akhirnya saya bisa menjadi berprestasi di sekolah, dan akhirnya bagaimana saya juga bisa berprestasi di dunia olahraga, bahkan saya juga bisa berprestasi di dunia bisnis. Sebenarnya lebih lengkapnya anda bisa baca buku ini. Di sini saya bisa lengkap semuanya, lengkap juga ada DVD-nya di dalam. Saya di sini sudah sangat lengkap membahas komplit mengapa saya dulu orang yang minder bisa menjadi percaya diri. Nah, minder, penakut itu karena lingkungan. Lingkungan kita itu selalu meracuni pikiran kita, bahwa kita ini orang yang tidak mampu, tidak bisa, tidak punya latar belakang, dan seringkali akhirnya kita menganggap lingkungan ini, kata-kata lingkungan ini menjadi sebuah kebenaran. Dan akhirnya lingkungan ini meyakinkan kita secara kita tidak sadari, bahwa kita memang orang yang seperti dibentuk oleh lingkungan kita. Kalau lingkungan anda setiap hari mengatakan anda tidak bisa, anda tidak mampu, anda tidak mungkin sukses, maka kita akan mempercayai kata-kata itu sebagai suatu dasar pemikiran kita, bahwa kita memang tidak mampu dan tidak bisa sukses. Memang tidak ada jaminan kata sukses, tapi lebih tidak ada jaminan lagi kalau anda tidak meyakini kalau anda suatu hari bisa sukses. Tapi kalau anda yakin suatu hari anda bisa sukses, maka kemungkinan itu 50 persen kesuksesan sudah ada di tangan anda. Tapi kalau anda tidak meyakini sama sekali, 100 persen anda tidak bakal sukses. Nah, saya ambil satu contoh ceritanya Tukul Arwana di sini, di alaman 127 di buku saya. Tukul Arwana itu orang yang minder sebetulnya, tidak percaya diri. Tapi justru dari keminderannya, dia tampilkan ke publik bagaimana dia mengumbar kelemahannya menjadi bahan tertawaan. Dan akhirnya Tukul Arwana, yang anda bisa lihat di sini fotonya, beliau menjadi orang yang sangat sukses dan sangat berhasil, justru karena dia mengumbar kelemahannya. Nah, hari ini anda tidak usah takut dengan kelemahan anda, karena setiap orang memang diberikan kotrat, punya kelebihan dan kelemahan. Anda fokus saja dengan kelebihan anda, kelemahannya tidak usah dipusingkan. Anda fokus dengan kelebihan anda, niscaya justru kelemahan anda itu akan terkikis dengan sendirinya. Ya, jadi sahabat entrepreneur, tetap action, tetap bertindak, tetap percaya diri, fokus pada kelebihan anda, tidak usah pusingkan apa kata orang, dan saya yakin anda pasti akan semakin hari semakin berjadiri. Sukses undang anda, salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik saya adalah, apakah kelebihan dan berjadiri menjamin.